Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Digiri Pernama Channel pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit mereview singkat sebuah alat untuk mencari satelit atau dikenal dengan namanya satelit finder seperti apa alat yang dimaksud ikuti terus video saya ini dan jangan lupa untuk subscribe like dan share agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dengan saya Digiri Pernama channel ini dia alat yang dimaksud GT Media V8 Finder ya ini brandnya tadinya sebenarnya Frisat ya sekarang jadi GT Media V8 Finder jadi alat ini jadi alat ini biasa digunakan buat mereka yang hobi untuk men tracking satelit free to air ya untuk menangkap siaran-siaran yang dipancarkan melalui satelit dan diterima oleh para bola ya jadi alat ini cukup ringkas sudah tersedia juga semacam monitor kalau menurut saya ini sepertinya receiver dari satelit yang dibuat ringkas dimasukkan di dalamnya monitor ya kita lihat apa saja di dalam paket GT Media ini ya yang pertama sudah pasti user manual ini dia ya terus sudah beruasa inggris ya meskipun produk ini produk cina berikutnya adalah adapter terus cek RCA ya dari 3,5 outputnya RCA merah kuning putih ya atau AV ya putih dan merah untuk audio kuningnya untuk video terus apalagi lighter ya power lighter jadi bisa juga menggunakan power lighter terus ini buat disematkan di pundak ya perangkatnya kalau mungkin kalau kita naik ke ini ya genting ya lebih mudah untuk membawanya terus ini ada dongle ya ini memory jisbint atau dongle ya saya juga kurang tahu nih fungsinya oh ya jadi alat ini saya dipinjam ke rekan saya yang sedang hobi cari cari satelit satelit unggul tentunya ya dan satelit vendor nya itu sendiri ini dia ya ditutup rapi jadi kayak semacam tasnya tapi juga sebagai protect ya ini kalau kita buka 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 ini dia ya ini layar monitornya ini menu menu nya atau semacam keyboard ya untuk mengatur settingan dari alat kita buka ini ya bentuk fisiknya bagian depan tadi ya layar monitor LCD terus keypad ya untuk mengakses menu ya terus bagian atasnya nombol power power on off dan ini adalah terminal yang mengarah ke LNB ya atau ke antireparabola sedangkan bagian bawahnya disini ada port USB dan untuk adapter ya port adapter meskipun di dalam alat ini juga sudah ada baterai sehingga kita gak perlu harus menggunakan power supply jadi baterainya itu sekitar berapa ya sebentar saya lihat dulu 300 miliampere dengan tegangan kurang lebih 7,4 volt ini ringkas sekali alatnya mudah untuk dibawa-bawa jadi kita gak perlu repot-repot membawa apa membawa semacam LCD monitor ditaruh di luar cukup menteng-menteng yang ini kita bawa ke atas genting pun tidak masalah ya ini cara menghidupkan ya udah ada speakernya juga ya jadi kita bisa langsung menonton disini bahkan mungkin kalau kita sedang camping bawa para bola ya cukup bawa ini kita sudah bisa menonton TV ini tampilannya persis tampilan dari receiver kita matikan ya disini juga ada beberapa indikator untuk spesifikasinya diantaranya adalah sudah full DVB compliant ya jadi sudah ada standar DVB compliant terus ini sudah full HD jadi yang ditangkap disini channel-channel full HD juga bisa ditangkap ya menggunakan alat ini terus sistem resource nya ada flash memory 64 MB DDR memory 1 GB ya bagian samping kanan belum saya tunjukkan ya sini bagian samping kanan ini ada DV out DV out nya berupa port HDMI terus AV out tadi ya dan AV in ini dia bagian belakangnya speaker ya kita lanjut ya untuk spesifikasi tadi DDR memory support 1 GB DDR jenisnya DDR3 LNB tuner input tadi ya dengan frekuensi range 950 MHz sampai dengan 2150 MHz input impedansi nya adalah 75 ohm yaitu berarti menggunakan kabel 75 ohm ya terus signal levelnya itu 65 dbm min 65 dbm hingga min 25 dbm ya LNB switch kontrolnya di 22 kilo hertz dan support disk QC versi 1.0 1.1 1.2 nah itu sedikit informasi mengenai spesifikasi dari GT Media Victor 8 Finder jenis Victor min 71 HD cukup ringkas ya nah saya akan nanti tunjukkan cara penggunaannya dengan menghubungkan port antene ini ke antene parabola seperti apa ikuti terus video saya ini baiklah kita coba mengetesnya menggunakan kabel antene yang sudah mengarah ke parabola di luar ya jadi kita hubungkan terminal antenenya kita hidupkan GT Media nah ini saya sudah sudah mengarah ke satelit palapa ya kalau tidak salah dengan signal 52% kualitinya 41% ya ini saya sudah bisa menangkap RCTI contoh yang diduga menyimpan berbagai jenis miras dengan bersih kuku pemilik toko kelontong ini terus bertahan sebelum akhirnya petugas mengambil tindakan tegas ini menunya ya sebelumnya kalau kita nge-tracking satelit kita arahkan ke satelit installation ya tekan oke dan disini kelihatan alat ini akan mengeluarkan suara bila menangkap satelit dengan sinyal yang kuat ada beberapa satelit yang sinyal yang kuat ya ini sinyalnya kuat tapi tidak ada sinyal kualitinya jadi yang ada bagian atas bagian atas di posisi timur 10 derajat ya eut apa ini eut satelit salt 10 a ya disini signal intensity nya 51% signal kualitinya 41 40 42% scan bila ini sudah kita detect kita tinggal menekan tombol biru ya untuk melakukan scan posisinya kita bisa pilih hanya FTA only ya atau free to air yang gratisan atau seluruhnya scan channel tv atau radio ya jadi mirip sekali fitur dari receiver ya kita tinggal tekan search maka si alat akan mode searching di satelit yang kita lock ya dan akan menangkap channel-channel yang ada pada satelit tersebut ya saya akan exit saja karena sebelumnya sudah saya scan karena dia butuhkan waktu yang lama oke ya kita exit kita kembali ke depan contoh ini ya bisa tadi ini ada lagi banyak oh cina ya tadi coba ini global tv kualitas HD sangat cernih ya demikianlah review singkat mengenai mengenai software vendor dari GT Media mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat anda yang ingin mencari alat serupa terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati